Nah disana itu ada video penjodohan betina pastol dan pola makan yang kita pakai Kalau kalian ingin mengikuti cara kami yang pertama itu kita siapkan kemabungnya dipercepat Belum waktu mabung sudah kelihatan rontok lagi Nah itu menjadi kendala kalian Bagaimana penjodohan bisa berjalan dengan lancar kalau pola makannya Selamat pagi Sobat Kicau Mania dimanapun kalian berada Kembali di video ini kami akan menjawab pertanyaan dari Sobat Kicau Nah pertanyaan ini mengenai murai batu usia pastol Murai batu usia pastol banyak sekali menjadi kendala Khususnya buat teman-teman yang ingin ternak burung murai batu di usia pastol Adapun untuk menaikkan birahi betina dan juga pejantan pastol itu memang tidaklah mudah Nah di video kali ini akan kita jelaskan secara detail Nah ini sambungan yang kemarin ini parduannya Sobat Kicau Mania silahkan kalian simak Nah namun sebelum lanjut buat teman-teman yang baru saja bergabung silahkan pencet dulu tombol subscribe-nya Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Nah banyak sekali pertanyaan yang masuk mengenai pejantan pastol Terus yang kedua betina pastol Bagaimana menaikkan birahinya ketika ingin penjodohan Yang pertama kita lakukan itu jangan kita sering-seringkan mandi Sobat Kicau Mania Lebih banyak di penjemuran Karena penjemuran itu memang wajib untuk usia pastol Nah penjemuran itu maksimal 30 menit Jangan sampai berlebihan seperti 1 jam Karena pastol tidak akan kuat dijemur selama itu Terus yang kedua ini Sobat Kicau Mania Untuk pola makan betina di usia pastol lebih banyak pakai keroto Sekitar 70% Kenapa? Untuk membentukan cangkang telur Kemudian kalian bisa tambahkan asupan lain seperti tulang sotong Diaduk dengan keroto Nah kalau untuk jangkri tetap kita pakai jangkri yang memakan asupan Seperti asupan yang kita pakai ekstimulen vitamin petelur ayam Dan juga kita pakai bisa konsentrat pedaging atau konsentrat petelur Nah itu untuk betina Apabila kalian ingin memberikan dengan pejantan Itu juga tidak masalah Sobat Kicau Mania Karena sering kami pakai untuk pejantan pola makan seperti itu Nah bedanya disini untuk menaikkan birahi jantan Kalau dia memang bandel Susah naik birahi Susah ngerayu betina Dia harus ditambah dengan extra puding seperti ulat hongkong Ulat hongkong itu cukup pemberian 5 sampai 10 ekor Pada saat penjodohan tidak tiap hari Kenapa? Karena kalau tiap hari bulunya bisa rontok Dan itu banyak terjadi oleh teman-teman kita Nah jadi di video part 2 ini Sobat Kicau Mania Kalian harus simak Simak baik-baik untuk pemula Khusus pemula Supaya kalian tidak bingung Antara pola makan jantan dan betina Itu memang sedikit berbeda Sama-sama memakai keroto dan jangkri Tetapi jantan bisa kita tambahkan seperti ulat hongkong Untuk pemberian ulat hongkong ini juga dibatasi Kalau di siang hari kalian memberikan ulat hongkong Sambil dikerodong seperti ini Maka dia bisa rontok Dan hasilnya bisa mabung cepat Makanya teman-teman kita usia pastol kok mabung lagi bang Ini menjadi kendala buat teman-teman Nah disini kita sampaikan Agar tidak terulang lagi Maka jangan sampai pemberiannya berlebihan Nah jadi Sobat Kicau Mania ini banyak juga kejadian oleh teman-teman kita Kita melihat dari komentar mereka Banyak sekali pemberian jangkri Di usia pastol Bisa 10 kemudian sorenya 10 ditambah Ulat hongkong sekitar 10 sampai 15 Nah itu membuat dia cepat rontok Dan mabung lebih cepat Artinya dia merontokkan bulu Artinya belum waktunya mabung Dia mulai rontok bulu lagi Dan menjadi kendala kalian Bagaimana penjodohan bisa berjalan dengan lancar Kalau pola makannya tidak benar seperti ini Nah disini kita sampaikan Untuk pola makan usia pastol Itu cukup jangkri dan keroto saja Terkecuali kalau dia tidak naik birahi Boleh kalian tambahkan ulat hongkong Paling banyak 3 sampai 5 Nah itu cara kami Kalau sudah 10 bahkan 20 Ulat hongkong Itu sama saja Kalian membuat mereka cepat mabung Nah jadi untuk usia pastol itu Tidak perlu dijor berlebihan Sobat Kicamania Kalau kalian ingin coba Penjodohan di usia pastol Kalian harus simak video kami Di playlist di channel 1 Itu sudah jelas Pola makan penjodohan Nah jadi disini kami sarankan Buat teman-teman yang penjodohan Di usia pastol Pola makannya harus dikontrol Kalau sudah kalian pemberian jangkri Kemudian ditambah keroto Itu sudah cukup Tinggal kalian butuh waktu Jadi disini memang dibutuhkan kesabaran Kalau kita tidak sabar Itu yang terjadi sama teman kita Dia tambah lagi ulat hongkong Sebanyak-banyaknya Alhasil dia mabung dan rontok lagi Padahal belum waktunya untuk mabung Nah itu menjadi kendala Dan pastol kalian menjadi rusak Dan tidak mau dijodohkan Akhirnya dia bisa ngebantai betina Yang sudah masuk di dalam kandang Nah jadi berhati-hatilah Dengan pola makan Nah jadi Sobat Kicau Mania Sudah terjawab semua pertanyaan Dari Sobat Kicau Kita menjawab pertanyaan ini Sengaja kita buatkan videonya Sampai di part 2 Karena banyak sekali yang tidak tahu Pola makan yang benar Untuk usia pastol Pada saat penjodohan Jangan sampai murai batu pastol Kalian menjadi rusak Dan ngebantai betina Oke Sobat Kicau Mania Itu saja video kita kali ini Semoga bermanfaat Untuk kalian semua Sampai jumpa di video yang selanjutnya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.